Ya tampaknya para kepala daerah, menteri, kemudian pejabat politik juga setuju bahwa Pancasila tidak hanya bagus untuk diamalkan. Dijabarkan tapi juga bagus untuk diamalkan. Guus Soe juga pernah mengatakan keindonesiaan dengan keislaman adalah modal sosial politik yang sangat kuat bagi Indonesia. Apa maksudnya Guus ini? Jadi tahun 1945 itu ketika kita mau membicarakan undang-undang dasar, ada dua kelompok, satu kelompok Islam yang ingin negara berdasar Islam. Di situ termasuk NU waktu itu ya. Kemudian ada kelompok yang ingin negara berdasar Pancasila. Nah itu kemudian dicapai kompromi dengan menyebutkan pada sila pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu pada tanggal 22 Juni. Kemudian tanggal 18 Agustus sila pertama itu dirubah menjadi ketuhanan yang mahasiswa. Tapi partai-partai Islam masih ingin mendirikan negara berdasar Islam. Sampai tahun 59 diulangi lagi dan ternyata gagal lagi. Itu baru selesai tahun 84 ketika NU dalam muktamarnya menyatakan bahwa Pancasila itu memang harus diterima. Pancasila bukan agama tapi Pancasila adalah wahana untuk menerapkan atau menjalankan syariat Islam. Dan lima sila itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Kembali kepada sejarah pada saat perumusan Pancasila ayah anda almarhum Kiai Haji Wahid Hashim merupakan salah satu ulama yang ikut merumuskan Pancasila. Artinya ini tokoh pesantren yang bisa menempatkan agama dalam konteks berbangsa sehingga bisa diterima semua golongan di Nusantara. Mungkin bisa diceritakan hal itu. Jadi tadi itu kan mula-mula tidak setuju kemudian komprominya memakai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Tapi itu kan ditolak lagi. Nah kemudian tokoh-tokoh Islam termasuk Pak Wahid Hashim menyetujui. Kata kalimat ketuhanan yang maha esa. Itu bentuk dari kesediaan tokoh Islam untuk mundur selangkah. Karena kalau diteruskan tidak jadi negara itu. Oke berarti ini sudah banyak perdebatan sejak tahun 1945 kemudian sampai 1984. Tapi ada lagi perdebatan sekarang berarti anda katakan bahwa nilai-nilai keindonesiaan dengan nilai-nilai keislaman tidak bisa divisahkan. Ini adalah satu nilai yang saling memperkaitan dengan yang lain. Tadi kan satu itu. Pertama menerima Pancasila dengan itu. Kemudian tahun Oktober 1945 Kiai Hashim Ashari, keputusan kakek saya, dan tokoh-tokoh NU memfatwakan resolusi jihad. Bahwa wajib hukumnya bagi pemuda Islam, usia 18 sampai 50 katakan, di sekitar Surabaya itu wajib hukumnya untuk membantu tentara menghadapi tentara sekutu. Bayangkan kata jihad itu kan istilah Islam, istilah agama, tapi dipergunakan untuk kepentingan bangsa. Jadi ini dipadukan ini antara Islam dengan keindonesiaan. Kiai Hashim Ashari juga selalu mengatakan, cintailah agamamu dan cintailah negara di mana kamu tinggal. Nah kemudian ada istilah hubul waton minar iman. Cinta bangsa itu adalah bagian dari iman. Kemudian pada bulan Januari 1946 didirikan kementerian agama. Ini juga bagian dari kompatibilitas memadukan antara Islam dan keindonesiaan. Kembali kepada masa kekinian, Gusola, ini artinya menurut Anda bagaimana kemudian memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia yang sebetulnya sudah termanifestasikan dengan baik dalam nilai-nilai Pancasila? Ya jadi itu, tadi saya sudah cerita sama undang-undang dan lain-lain ya. Yang mungkin sekarang kepada kita, perilaku kita ini bagaimana gitu. Perilaku kita itu perilaku untuk diri kita sendiri maupun perilaku kita dalam kehidupan sosial gitu. Kita kan harus bertoleransi ya kepada pemeluk agama lain, kepada suku lain, kepada etnis lain. Itu juga harus ditanamkan sejak kecil. Nah, kalau sekarang ini, Gus maaf, kalau sekarang ini ada lagi keriuhan di media sosial mengenai saya Pancasila, saya Indonesia. Apakah Anda melihat bahwa ini adalah kerinduan dari masyarakat Indonesia untuk dapat hidup rukun dalam nilai-nilai Pancasila yang selama ini mungkin sudah terlupakan? Saya pikir itu ya salah satu kreativitas untuk menampilkan kembali Pancasila sebagai sebuah nilai yang harus kita pegang bersama. Nah, itu cara mutakhir untuk memperkenalkan nilai itu. Dan dimulai oleh presiden ya. Gus soalnya, sebetulnya siapa yang paling bertanggung jawab untuk kembali memperkenalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara? Semua. Tidak hanya kemudian pemerintah, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri ya. Jadi kita kepada anak kita. Kalau saya mempunyai apa, mengasuh pesantin yang ribuan ini, juga bagian dari itu. Nah, saya contohnya gini. Dua minggu yang lalu, kami menerima satu orang profesor dan empat mahasiswa dari The King's College New York. Mereka tinggal selama 10 hari di Tebuireng untuk berinteraksi. Tadinya itu mereka takut ke Indonesia. Iya. Dibayang Indonesia itu seperti apa. Apa pandangan mereka? Pandangan mereka takut kenapa? Nah, itu kan di sana kan mungkin ada demo sekian juta orang itu kan ngeri mereka kan. Tapi setelah datang tidur di Tebuireng, happy-happy aja. Merasakan keindonesiaan. Iya, betul. Di sana. Iya, kemudian yang laki-laki pakai sarung, yang perempuan pakai jilbab. Jadi kita betul-betul lah. Dan saya juga bilang sama kawan-kawan, kita ini nggak belajar agama mereka. Kita ini belajar bagaimana hal-hal yang mungkin mereka lebih tahu daripada kita. Organisasi misalkan, pendidikannya. Dan itu kami sering menerima tamu-tamu dari gereja yang menginap, nggak ada masalah. Oke. Gus, kalau kita melihat fakta-fakta yang terjadi akhir-akhir ini. Ada seorang pimpinan Ormas kemudian menjadi tersangka dalam kasus pelesean Pancasila. Ada juga artis yang kemudian menjadi masalah karena bercanda mengenai sila-sila dalam Pancasila. Apakah Anda melihat Pancasila sekarang dalam titik nadir yang, tanda kutip, kurang begitu dihormati oleh masyarakat. Ya, sudah lama ya dalam titik nadir ya. Dan saya berharap hari ini dengan dirayakannya kelahiran Pancasila ini, ini titik nadir itu sudah sampai dan kita pelan-pelan meningkat ya. Nah tadi dua orang yang maksudnya bercanda, tapi tidak pas lah. Bukan di situ tempatnya bercanda gitu kan. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua untuk bicara lebih hati-hati. Terutama, dari sekarang ini kan ngomongan kita nggak tahu tiba-tiba sudah muncul di WA, ataupun di Facebook, ataupun di apa namanya. Medi sosial-media sosial lain. Di Twitter. Jadi kita betul-betul hati-hati. 1 Juni hari kelahiran Pancasila, menurut Anda sendiri bagaimana agar momentum seperti ini tidak hilang begitu saja, tapi menjadi memang tonggak bagaimana kita kembali lagi mengingat apa sebetulnya nilai-nilai dari Pancasila. Tidak hanya kemudian sekedar menghafal, tapi juga mengamalkan. Bagaimana caranya untuk memanfaatkan momentum ini? Saya berharap, apa tadi ini, unit kerja persen itu segera terbentuk gitu ya. Dalam beberapa bulan sudah bisa tahu apa langkah-langkah yang strategis, langkah-langkah yang efektif untuk memperkenalkan kembali Pancasila. Dan setelah itu, karena kalau kita nggak tahu Pancasila, bagaimana kita bisa berharap itu diterapkan kan. Jadi kita harus mengenal dulu gitu. Nah setelah itu kemudian, bagaimana cara kita menerapkan secara efektif? Baik untuk perseorangan, maupun untuk lembaga pemerintah, undang-undang, dan lain-lain. Tapi sendi kehidupan masyarakat mana yang pertama kali harus disasar? Apakah pendidikan, apakah sosial masyarakat, apakah ekonomi, apakah politik juga? Karena banyak sekali sendi-sendi masyarakat Indonesia yang dapat disasar tapi harus mempunyai prioritas. Pancasila ya, lima sila itu ya memang meliputi banyak sekali aspek ya. Ekonomi saya pikir juga perlu, karena ujungnya ke sana. Baik masalah kemampuan orang untuk memperoleh kehidupan yang layak, batas minim yang paling layak, itu kan harus kita penuhi gitu kan. Maupun untuk pemerintah, supaya tahu kebijakan-kebijakan mana yang harus dilakukan, yang harus diutamakan untuk bisa menerapkan Pancasila, atau kebijakan mana yang harus diperbaiki. Betul, tidak sesuai dengan Pancasila. Baik, terima kasih Gusola, kita harapkan ini semua elemen masyarakat sama-sama bekerja sama untuk kembali membalikan nilai-nilai Pancasila, tidak hanya menghafal, mengamalkan, saling mengingatkan seperti itu mengenai nilai-nilai Pancasila. Perayaan ini, saya pikir masih perlu dilakukan beberapa tahun ke depan. Tapi kalau cuma sekedar perayaan saja, ya tidak banyak gunanya. Harus ada aksinya. Oke, baik. Terima kasih Gusola, hari bersama kami di Pantam. Terima kasih Gusola.